Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditiriskan seperti ini ya lor ya ditiriskan supaya gak terlalu banyak airnya oke lanjut dan setelah itu ini tadi saya sudah merendam jamur jamur tungku ya ini tadi saya rendam selama 3 jam nah setelah dicuci bersih langsung direndam ya selama 3 jam seperti ini jadi ini gak kering gak beku oke lanjut dan setelah itu ditambahkan hosi nah ini pakai hosi itu rasanya lebih enak kalau suka ya hosi itu tiram semis kering dan ini biasanya digawai potong digawai ungkepan juga bisa oke lanjut dan setelah itu panasnya wajan tuang minyak secukupnya dan setelah itu ini bisa ditambahkan dengan irisan jahe dan juga bawang putih dan juga bawang merah sesuai selera ya lor oke lanjut dan setelah itu ini bisa digoreng dulu sayap ayamnya saya sebut sayap ayam mana ya lor ya nah ini kenapa gak dibumbuin dulu ya mbak kan lo tau biasanya kan dimarinasi dulu ben bumbuin yang resep nah kalau diungkep seperti ini menggunakan jamur kering sama pemang hosi itu gak dibumbuin dulu ya lor jadi gak di apa itu namanya gak di yip atau dimarinasi ya kenapa karena ben rasanya itu menggunakan rasanya jamur dan juga hosi kui mau nolong maksudku soalnya aku pernah mencoba dulu iku nyoba iku rasanya betul lebih enakan yang seperti ini soalnya ini nanti kan masa iku diungkep ya jadi bareng dengan jamur kui mau jadi ben kaldu nih jamur iku meresap di dagingi ayam kui mau nolong maksudku pokoknya ini oke lanjut kalau sudah digoreng seperti ini gak usah terlalu gosong-gosong terus ini masukkan hosi atau tiram kering dimasukkan seperti ini kita tujuannya yoban keluar aroma harum pokoknya tiram rasanya malah enak banget pokoknya bisa dicoba oke lanjut dan setelah itu ini masih saya goreng dulu seperti ini dibulak-balik apinya menggunakan api sedang bisa dicoba dengan cara saya seperti ini hasilnya ayam ini empuk enak rasanya ada kaldu jamur dan juga tiram oke lanjut dan setelah itu masukkan jamurnya atau tungku nah kalau semisalin di rumah kalian punya ini besar-besar bisa dipotong kalau aku ini gak terlalu besar jadi gak usah dipotong kalau dipotong nanti terlalu kecil oke lanjut ini dimasak di osang-osang sampai keluar aroma harum soalnya rasanya ini enak harum sambil di osang-osang seperti ini nah kalau yang di Indonesia punya jamur ini harus direndam dulu cara masak soalnya mungkin tersebar di Indonesia sekarang jamur ini bisa banget beli di sana oke lanjut dan setelah itu saya tambahkan gula batu gula batu ini saya pakai yang kecil-kecil seperti ini ditambahkan gula batu ini tujuannya pertama rasanya enak dan juga cepat empuk jamurnya oke lanjut terus tambahkan sedikit dengan merica bubuk merica bubuk tujuannya kita kasih di ayam supaya tidak amis oke lanjut terus di osang-osang lagi seperti ini nah ini jangan dikasih air dulu jadi harus di osang dulu gumbunya dimasukkan baru nanti kasih air oke lanjut dan setelah itu ini adalah yellow atau kecap ikan bisa ditambahkan kenapa saya pakai yellow itu rasanya sedap dan juga menghilangkan bau amis-amis kalau misalnya tidak ada yellow bisa diganti dengan arak karena aku jarang masak menggunakan arak soalnya saya makan bersama karobosku jadi ini jarang tidak kasih arak kecuali kalau masak cuyuk biasanya tidak tambah soalnya aku tidak makan oke lanjut dan setelah itu ini saus tiram jadi bisa ditambahkan saus tiram secukupnya nah ini saus tiram segini saja sekitar 1 sendok makan ini tidak usah terlalu oke soalnya ini nanti kalau diungkep ini rasanya ada asin keluar aroma jadi takut nanti keasinan kalau semisalnya kurang asin bisa ditambahkan tapi ini nanti tak tambahin dengan garam sedikit garam gitu ya oke lanjut ini masih diuseng-useng jadi ini ambun ini sewode banget setelah dikasih saus tiram terus diuseng-useng seperti ini rasanya ambun ini sewode banget dan setelah itu baru masukkan air rendaman jamur jadi air rendaman jamurnya jangan dipuang dimasukkan buat masak seperti ini dan setelah itu bisa ditambahkan air secukupnya nah aku nambah air itu sampai meres meres seperti ini tidak usah terlalu wafet banget ya terlalu jadi soalnya ini nanti diungkap aku masaknya itu sekitar 50 menit jadi hampir 1 jam kalau misalnya menggunakan ngapuk atau ini pantai keramik kayak biasanya 40 menit matang oke lanjut saya tambahkan garam soalnya aku tidak ingin minda jadi dimasak menggunakan wajan oke lanjut saya tutup dulu setelah pembunuh dimasukkan semuanya terus ditutup ditunggu sampai mendidih dulu setelah mendidih baru nanti dihitung waktunya gitu ya saya tutup dulu ditunggu sampai mendidih ini masih menggunakan api sedang nah kalau sudah mendidih seperti ini ini bisa dibuka dilihat bisa diaduk aduk lagi nah ini langsung apinya dikecilkan jadi menggunakan api kecil ini menggunakan api kecil dimasak selama 50 menit apinya dicilik setelah diaduk nah jangan lupa waktu masak nanti dibukai diteluk di useng soalnya takut menggumpal atau pejen kelet nengisor ya oke lanjut nah ini sudah matang jadi ini sudah 50 menit jadi bisa menyusut malah kental ini bisa diaduk terus ini bisa diincipin dulu nah sekarang saya masaknya itu jam 4 sore sampai jam 5 sekitar jam matang sekarang dan setelah itu ini saya diamkan dulu saya matikan kompor soalnya ini buat makan malam nanti jam 8 malam nah kalau sudah jam setengah 8 nanti saya panaskin lagi dimatikan kompor dulu oke lor nah ini sudah jam setengah 8 jadi saya mau panaskin dulu nah tujuannya digini kan jadi kalau bisa kamu itu masak air lebih awal gitu ya terus didiamkan itu bumbu lebih meresap dan juga lebih enak oke lor ini sudah matang ini sudah siap dihidangkan kanggo majikan bisa ditaruh di piring sesuai selera soalnya hari ini aku masak air oke oke jangan sibuk jadi tidak sempat naruh di piring untuk di video oke yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa di like komen dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video selanjutnya asal nasakan yang buat sehari hari kanggo majikan ini alhamdulillah enak banget lor ayam memang resap banget bumbu oke bye bye madri suun